Halo teman-teman info fotografi, apa kabarnya? Semoga ada keadaan sehat selalu, saya Ence Chin dan hari ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang istilah kamera mirrorless karena sampai saat ini saya masih mendapatkan pertanyaan tentang apa sih sebenarnya kamera mirrorless itu dan juga apakah kamera tertentu itu disebut mirrorless atau bukan contohnya ada yang menanyakan kamera Leica M apakah merupakan kamera mirrorless atau kamera yang compact seperti ini, yang kecil, yang tidak bisa ganti lensa apakah ini termasuk mirrorless juga dan apakah kamera HP juga termasuk kamera mirrorless supaya kita bisa memahami, tentunya kita harus mengerti dulu apa yang dimasuk dengan mirrorless yaitu secara literari artinya adalah tanpa cermin kenapa disebut kamera tanpa cermin? itu karena sejarah dari kamera itu sendiri sebelumnya, sebelum era mirrorless itu ada era kamera SLR di jaman film dan kemudian berlanjut di jaman digital itu disebut DSLR atau Digital Single Lens Reflex nah artinya kameranya itu memiliki cermin ya seperti ini ya kamera DSLR di dalamnya kalau kita buka lensanya ini memiliki cermin dan memiliki jendela bidik optik sehingga fotografer bisa mengkomposikan foto dengan membidik dari jendela bidik sehingga hasil gambarnya itu secara komposisi sesuai dengan apa yang kita lihat dengan mata kita yaitu sesuai dengan lensa yang digunakan nah kenapa perlu ada cermin seperti ini? karena di kamera film dulu itu tidak memiliki layar ya tidak seperti kamera modern masa kini sehingga fotografer kalau ingin mengkomposikan foto dulu pakai jendela bidik yang terpisah tentunya tidak akurat karena apa yang dilihat oleh lensa tidak persis sama dengan apa yang kita lihat di jendela bidik yang terlepas dari kameranya dan juga kalau misalnya kamera rangefinder seperti kamera Laika M itu jendela bidiknya juga terpisah ya tidak sama tidak terhubung dengan lensanya jendela bidiknya itu menggunakan prinsip rangefinder yang lebih akurat dibandingkan dengan jendela bidik yang terpisah letaknya di sebelah kiri atas kamera nah tapi itu tidak setenuhnya 100% presisi komposisinya dengan adanya SLR dengan adanya cermin maka fotografer yang menggunakan kamera SLR di jawa film atau digital itu bisa mendapatkan komposisi yang presisi komposisinya tapi seiring dengan pergembangan teknologi kamera-kamera yang modern yang digital sudah memiliki layar dan juga bisa live view artinya fotografer bisa melihat gambar sebelum diambil sebelum kita potret kita bisa lihat apa yang dilihat oleh lensa dan kameranya dan kemudian kita bisa lihat komposisinya seperti apa dan itu sangat presisi sekali nah sehingga selanjutnya insinyur-insinyur pembuat kamera bertanya-tanya kepada diri sendiri ya mungkin ya kenapa kita tidak merancang suatu kamera yang baru tanpa cermin karena cermin itu lama-kelamaan itu menjadi suatu yang membuat kamera itu menjadi besar menjadi berat menjadi pengganggu ya mengganggu pengembangan teknologi berikutnya yaitu misalnya ingin insinyur-insinyur itu misalnya ingin membuat kinerja kamera yang lebih cepat dan sebagainya itu bisa terhalang karena adanya cermin ya kecepatan shutternya juga itu bisa membatasi maka itu insinyur-insinyur kamera itu membuat kamera mirrorless dengan menghilangkan cerminnya jadi yang pertama yang mirrorless yang saya tahu adalah kamera dari Panasonic di tahun 2008 itu merilis suatu kamera yang modern yang mirrorless yang namanya Lubis G1 yang tidak memiliki cermin ala SLR dengan tiadanya cermin maka kamera mirrorless itu bisa di-design sangat kecil seperti kamera Sony Alpha 6000 ini dan kalau kita lepaskan lensanya kita lihat isinya itu tidak ada cermin lagi dan karena tidak ada mirror box atau kotak cermin itu maka kamera itu sangat tipis sekali ya meskipun sensornya lumayan besar ini adalah sensor APC dan bisa bertukar ganti lensa jadi itulah sejarahnya kenapa kamera-kamera yang seperti Sony Alpha 6000 ini disebut kamera mirrorless dan kedepannya jelasnya pabrikan kamera juga sepertinya akan memproduksi kamera mirrorless saja kamera DSLR mungkin sudah tidak diproduksi karena pertama sudah tidak diperlukan lagi dan juga teknologi kedepannya lebih mudah dikembangkan kalau kameranya mirrorless jadi sebenarnya kalau menurut saya kamera itu tidak perlu disebut mirrorless karena cukup aneh kalau satu jenis kamera disebut tanpa cermin atau mirrorless hanya karena sebelumnya ada kamera yang menggunakan cermin kita bisa bilang kamera seperti ini kamera digital saja sedangkan tentunya kalau kamera yang ada cermin justru kita bilang bahwa itu kameranya adalah kamera SLR saya pikir lebih mantap zaman sekarang kamera yang biasanya disebut mirrorless itu adalah kamera yang bisa berganti lensa seperti kamera Sony Alpha 6000 kemudian Lumix G dan juga ada Nikon Z Canon EOS R EOS M nah itu disebut kamera mirrorless karena tidak memiliki cermin tapi sebenarnya seperti saya bilang tadi sebenarnya kita tidak perlu bilang mirrorless lagi karena bilang aja kamera digital yang bisa ganti-ganti lensa atau bisa dibilang juga ILC Inter-Sensible Lens Camera nah bagaimana dengan misalnya Light KM atau kamera compact ini kembali lagi pertanyaannya yang ke awal tadi ya secara teknis kamera-kamera semacam ini kan tidak memiliki cermin otomatis ini kategorinya mirrorless tapi karena yang kalau yang Light KM itu lebih identik dengan menggunakan jendela bidik rangefinder kita biasanya mendapati banyak orang bilang itu kamera rangefinder bukan kamera mirrorless nah kalau kamera compact yang tidak bisa ganti-ganti lensa itu cukup kita bilang adalah kamera digital compact ya mudah-mudahan dengan penjelasan saya tentang kamera mirrorless teman-teman bisa mengerti dan memahami mengapa disebut mirrorless dan mengapa menurut saya tidak perlu lagi ada istilah mirrorless cukup kamera digital yang bisa berganti lensa mudah-mudahan info yang saya berikan bisa bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video berikutnya jangan lupa like dan subscribe bye-bye